Duel Jungkuan Jang Red Sparks vs Hyundai Ece Hill Starter pada laga pertama di putaran kedua Liga Voli Korea. Biswon Gymnasium bakal jadi pertarungan Megawati Hang Estri Pertiwi vs Laetitia Momabas Soko. Megawati dan Laetitia merupakan top point bagi masing-masing tim. Pertandingan nanti juga bisa menjadi adu kualitas dua pemain asing Hill Starter dan Red Sparks. Pasalnya, sejauh ini baik Hill Starter dan Red Sparks sama-sama mengandalkan pemain asing dalam meraih point. Red Sparks dengan Megawati sedangkan Hill Starter dengan Laetitia. Hanya saja, Hill Starter sedikit lebih baik karena pencetak point kedua masih dihuni pemain Korea, Yeo Jin Yang. Sementara Red Sparks dihuni Giovanna Milana yang juga pemain asing. Pada putaran pertama, Megawati mengemas 138 poin dalam lima pertandingan, sedangkan Laetitia mengumpulkan 113 poin. Dalam hal akurasi serangan, Megawati juga memiliki peringkat lebih baik dengan 48,46 persen, sementara Laetitia dengan 40,77 persen. Kini Megawati dan Laetitia akan kembali berduel. Pada putaran pertama saat tampil di markas Red Sparks, Megatron, julukan Megawati menunjukkan kualitasnya dengan 22 poin. Saat itu 22 poin adalah jumlah poin tertinggi bagi pemain Red Sparks. Meski demikian, Gia, Sapaan Giovanna, yang keluar sebagai pemain terbaik, atau MVP, most valuable player. Di pertandingan nanti Red Sparks mengincar melanjutkan tren kemenangan di Liga Voli Korea setelah mengalahkan I Peppers 3-0 pada laga terakhir putaran pertama. Kondisi Hillstater berbeda dengan Red Sparks. Tim Asuhan Kang Sung Hyong ini kalah dalam dua laga terakhir putaran pertama, salah satunya dari Red Sparks. Tuan Rumah Hillstater berharap bisa bangkit pada awal putaran kedua saat menghadapi kuda hitam Red Sparks. Sementara itu, mantan pelatih tim nasional Voli Putri Indonesia Risco Herlambang menilai, Pebola Voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi minimal bisa bermain selama dua musim di Liga Bola Voli Korea Selatan. Risco yang sempat menjadi pelatih Megawati di tim Proliga Jakarta Pertamina pada 2016 dan tim Voli Putri Indonesia di Ajansi Games 2017. Berharap karir pebola voli asal jember tersebut bisa menembus Liga Voli Italia atau Liga Voli Turki ke depannya. Saya berharap mudah-mudahan Mega ini bisa bermain dua musimlah setidaknya di Liga Voli Korea. Setelah itu, dia bisa bermain di Liga Voli Italia atau Liga Voli Turki, kata Risco kepada Pewarta, Rabu. Baru-baru ini pebola voli berjuluk Megatron tersebut memperoleh gelar pemain terbaik, MPV, putaran pertama Liga Bola Voli Korea Selatan atau VLIC 2023-2024. Hal tersebut tak dapat dilepaskan dari performa impresif Megawati bersama dengan klubnya Dae Jeon Jung Kwan Jang Red Sparks. Megawati yang tidak membutuhkan waktu lama beradaptasi di Korea Selatan. Mampu membawa Red Sparks menempati peringkat ketiga kelasemen VLIC putaran pertama dengan perolehan 11 poin selisih 4 poin dari pemuncak kelasemen Hung Kuk. Kalau saya yakin dia di Liga Korea bisa minimal bermain di sana selama dua musim. Kita lihat klubnya sekarang juga memasuki tiga besar di Liga, kata Risco. Risco menilai seandainya Megawati bermain di Liga Voli Italia ataupun Liga Voli Turki, pebola voli berusia 24 tahun tersebut juga tidak akan perlu waktu lama untuk beradaptasi. Risco mengungkapkan dari segi defensif Mega juga telah berkembang pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya lihat dia sekarang lebih bagus terutama dari segi defensif. Kalau di sana, Liga Italia atau Turki, musuhnya, berpostur, tinggi-tinggi. Sedangkan di Korea Selatan tidak terlalu tinggi tapi saya lihat dia, secara kualitas, sudah pantas untuk bermain di Liga Voli Korea atau Liga Voli Turki. Saya yakin dia akan cepat beradaptasi, sama seperti saat ini, kata Risco. Penampilan Gemilang Megawati Hangis Triper TV di Red Sparks membuat regulasi kuota pemain asing Asia di Liga Voli Korea Selatan dinilai sukses besar. Perubahan aturan di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 dengan kali pertama membuka kuota pemain asing Asia berhasil membawa dampak positif. Hal tersebut diketahui setelah media Korea Selatan Naver mengungkap hasil evaluasi putaran pertama Liga Voli Korea atau VELIC 2023 hingga 2024. Ini setelah putaran pertama selesai penerapan kuota Asia dinilai positif, tulis Naver. Di Divisi Putra masih banyak pemain yang dipertanyakan kemampuannya. Namun di Divisi Putri ekspektasi semakin meningkat dengan munculnya pemain-pemain yang mempunyai skill dan popularitas, tulis Naver. Bahkan, Naver menuliskan bahwa Megawati merupakan contoh yang representatif dari kesuksesan regulasi pemain Asia di Liga Voli Korea. Contoh yang representatif adalah Megawati Pertiwi, pemain timnas Voli Indonesia yang memimpin tren kenaikan Red Sparks, tulis Naver. VELIC Putra dan Putri musim 2023 hingga 2024 dimulai dengan perubahan baru yaitu pembukaan kuota pemain asing Asia, tulis Naver. Tujuannya untuk menarik basis penggemar pemain voli Asia Tenggara ke basis penggemar pemain bola voli Korea yang lemah dan memanfaatkannya sebagai kekuatan pendorong baru untuk VELIC, tulis Naver. Saat ini terdapat tujuh pemain asal ASEAN yang mengisi kuota Asia di Liga Voli Putri Korea 2023 hingga 2023. Ketujuh pemain asal ASEAN di Liga Voli Putri Korea yaitu Megawati Hangestri Pertiwi, Indonesia, Pornpun Guepar, Wipawe Sridhong, Tanacha Sooksot, Thailand, Marjana Phillips, Iris Janeleto Lenada, Filipina, dan Reina Tokoku, Jepang. Megawati menjadi pemain asing Asia paling gemilang sejauh ini di Liga Voli Korea dengan menempati posisi ketiga di daftar top skor dengan mengoleksi 138 poin. Sementara itu, jadwal pertandingan Daejeon Red Sparks vs Suwon Hyundai Hill Starter di Korean VELIC atau Liga Voli Putri Korea Selatan musim 2023-2024. Pertandingan ini digelar di Suwon Gymnasium, Suwon, pada Kamis, 9 November 2023. Seperti yang diketahui, skuad Red Sparks diperkuat oleh pevoliputri andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam enam laga pertama, Red Sparks meraih empat kemenangan dan dua kekalahan. Dalam enam laga pula, Megawati sudah mencetak 138 poin dan saat ini sedang menduduki peringkat keempat top skorer Liga. Selain dua kali jadi MVP alias pemain terbaik pertandingan, ia juga baru saja terpilih menjadi MVP putaran satu. Menjelang pertandingan kontra Suwon Hyundai Hill Starter, Red Sparks sedang berada di peringkat ketiga kelasemen Korean VELIC 2023-2024 dengan 11 poin. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi tengah mencuri perhatian bersama Daejeon Jungkuanjang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan musim ini. Pencinta Voli Korea Selatan pun memberikan dukungan kepada Mega. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia yang berada di negeri Ginseng juga mendukung langsung aksi pevoliputri andalan Indonesia tersebut di lapangan. Situasi tersebut terlihat ketika Red Sparks bentrok dengan Guangzhou Paper Saving Band di Paper Stadium, Minggu, 5 November 2023.